Sadaiana, kalau disuruh milih ayam kampung atau ayam negeri, Sadaiana milih yang mana? Kata emak mah, kalau dibandingkan dengan ayam negeri, daging ayam kampung jelas lebih gurih dan lejat, Sadaiana. Karena itulah, ayam kampung seringkali jadi bahan masakan emak. Apalagi kalau emak mau masak bumbu rica-rica, udah pasti paling bener deh dipadukan sama ayam kampung. Ini dia, dagingnya sudah dipotong-potong. Sebelum diolah, emak mau nyiapin bumbu nyahulanya. Masukkan garam. Setelah itu ada bawang merah. Ada kemiri. Ada bawang putih. Ada jahe. Ada pala. Dan yang terakhir ketumbar ya, penirsa. Semua bumbu ditumbuk sampai benar-benar halus, Sadaiana. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita masukkan cabai lawidnya ya. Untuk jumlah cabainya, sesuai selera aja ya, Sadaiana. Kalau emak sih, wajib banyak cabainya, biar pedas. Lanjut. Kalau semua bumbu sudah halus, emak siapin minyak panas untuk menumis bumbunya. Tumis bumbu sampai tercium harum ya, Sadaiana. Kita masukkan kunyit bubuk. Setelah bumbunya harum seperti ini, kita masukkan salam, serai, wajah ya. Baru deh masukkan ayam kampung yang tadi sudah emak potong-potong. Supaya makin sedap, emak tambahin sedikit lada bubuk dan penyedap rasa. Aduk sampai ayam dan bumbunya tercampur rata ya. Nah, itu kita masukkan airnya. Untuk airnya secukupnya saja ya. Saya menggunakan setengah liter air, Sadaiana. Oh iya, hampir lupa. Emak juga tambahin gula merah dan kecap manis, Sadaiana. Biar ada rasa manis-manisnya gitu, kayak yang masa. Diamkan sampai airnya surut atau meresap ke daging ayamnya ya. Selain soal rasa, emak pilih ayam kampung karena banyak sekali manfaatnya. Protein yang terkandung di dalamnya jelas lebih tinggi dibanding ayam negeri. Nah, buat penderita anemia, ayam kampung jadi pilihan tepat oi. Karena kandungan zat besinga sangat tinggi. Sepertinya ini sudah matang, ayamnya sudah kering. Dan di sini, kita matikan setengah kompong-nya. Saya dapat kurita nih. Wuh! Jadi ini. Lupa. 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 Lupa.